Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sholatan wassalam ala Rasulillah amma ba'am Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Dialah yang telah menciptakan alam semesta ini Dengan akurat Dan dialah yang telah menciptakan manusia Dalam bentuk sebaik-baik rupa Yang menciptakan akal Lebih tinggi daripada mulut Agar kita dapat berpikir Sebelum berbicara Yang menciptakan telinga Sejajar dengan mata Agar kita dapat mendengar Sesuai dengan kenyataan Bersyukur kita kepada Rasulullah dengan berkata Allahumma sholai ala sayyidina muhammad Nabi pembawa risalah penyempurna ahlakul karima Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Hadirin Berarti kita berbicara soal perbuatan buruk Dan berbicara soal perbuatan buruk Dasarnya adalah bisikan setan Dan berbicara soal bisikan setan Berarti kita berbicara soal pangkal dosa Timbul pertanyaan Dimanakah posisi dosa para korpor? Sahabat Dayi Rahimah Dalam buku Zaman Kesempatan E.F.C. Purpatah mengatakan Ada niga hal Penyebab kehancuran orde baru Pertama Desakralisasi kekuasaan Yang melahirkan pemimpin yang pengah Berjiwa kadal Bermental rajal Berjiwa tupai Bermental keledai Berjiwa raksasa Bermental gorila Yang menerkam Menyiksa Dan membangsa rakyat jelata Kedua Degradasi Kredibilitas Yang menjatuhkan martabat aparat Di hadapan rakyat Tidak sedikit pejabat Yang menjadi penjahat Dan penjilat Bukan sebagai pelindung rakyat Malah menjadi penindas Pemeras dan pembunuh hak-hak rakyat Ketiga Desentralisasi Kekuasaan Yang melahirkan Korupsi Kolusi Nepotisme Yang membawa krisis Berkepanjangan Banyak rakyat yang kelabaran Harga barang pokok Melambung tinggi Pengangguran Merajal lela Kemiskinan Dimana-mana Bahkan Hutang negara Membumpung tinggi Sampai tak panggung Terbayar lagi Bila semua ini sudah kita rasakan Berarti kita kembali Ke jaman penjajahan Yang dijajah Oleh bangsa sendiri Korupsi adalah Sebuah pengkhianatan Pengkhianatan bagaikan Menusuk teman sejalan Menggunting dalam lipatan Api dalam sekam Musam berbulu ayam Pagar makan tanaman Menusuk dari belakang Kita amanahkan untuk memakulkan rakyat Malah makan uang rakyat Diberi jabatan di desa Makan dana desa Diberi jabatan di daerah Makan anggaran daerah Diberi jabatan di pusat Rame-rame korupsi uang rakyat Anggaran disunat Lalu disikat Proposal disulap Anggaran jadi berlipat Minta komisi dari konglomerat Biar proyek bisa dibuat Pejabat dipilih dari kerabat Tak tahu bekerja Bisanya menjilat Jilat sana Jilat sini Jilat ini Jilat itu Jilat ana Jilat anu Sahabat dai Rohimakumno Setan ada dua macam Pertama setan jin yang takut Ayat kursi Kedua setan manusia Yang takut kehilangan kursi Batu Pejabat desa yang mau korupsi dana desa Itu temannya setan Pejabat daerah yang mau korupsi dana daerah Itu bapaknya setan Sedangkan Pejabat negara yang mau korupsi dana negara Itu bapaknya setan Padahal Sesama setan aja gak pernah korupsi Untuk mengantisipasi keadaan saat ini Dalam surah An-Nisa Ayat 135 Allah berfirma Allah berfirma Jadilah kamu orang-orang pendegak keadilan Menjadi saksi karena Allah Ayat di atas Menyuruh kita untuk menjadi pejuang keadilan Membrantas korupsi Membasmi kejahatan Bila keadilan tidak kita tegakkan Maka korupsi semakin subur Dari yang duduk di kursi Sampai di ruang lobby Dari yang memakai topi Sampai yang berdasi Dari yang berjalan kaki Sampai pakai mobil pribadi Korupsi akan melahirkan Fir'aun-fir'aun gaya baru Korun-korun abad 21 Hukum bukan lagi dirasakan rakyat Tapi punya sang penjabat Kekayaan alam bukan lagi dirasakan rakyat Tapi punya Kongluah merat Kesejahteraan bukan lagi dirasakan rakyat Tapi punya Sang penjilat Reformasi yang kita cita-citakan Justru Kesengsaraan yang dirasakan Pembangunan nasional yang diidam-idamkan Justru Bencana nasional yang ditimpakan Na'udhu billah Suma na'udhu billah Mari kita lawan korupsi Di negara yang kita cintai ini Dan mari kita dengarkan Lagu dari Yapis NST Koruntur pun bisa menghilang dari negeri ini Pembangunan nasional yang diidam-idamkan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!